Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Rabu pagi melakukan penanda tanganan prasasti dan penanaman pohon secara simbolis dalam rangka peresmian pembelajaran perdana tahun ajaran 2022-2023 di Madrasa Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung menghadiri kegiatan peresmian pembelajaran perdana tahun ajaran 2022-2023 Madrasa Sanawiyah Nurul Hidayah di Jalan Teratai Talang Bagung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu 13 Juli 2022 pagi. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan peduk oleh Wagub Abdullah Sani, dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti, serta melakukan penanaman pohon secara simbolis dan diakhiri dengan peninjauan gedung MTS Nurul Hidayah. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan ucapan selamat atas peresmian pembelajaran perdana MTS Nurul Hidayah. Apresiasi juga disampaikannya kepada semua pihak terkait yang telah melaksanakan pengawasan dan pembekalan serta memastikan kesiapan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 100% yang dimulai pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Dirinya berharap semua elemen masyarakat dapat bersinergi dalam partisipasi warga sekolah untuk mendukung pemulihan pelayanan pendidikan agar dapat berjalan aman demi pulih bangkitnya pendidikan di Provinsi Jambi. Tanpa diperintah, tanpa ini ternyata mau tidak mau langsung tidak langsung, ini sebenarnya sudah menjadikan bukti bahwa mendukung sepenuhnya abad yang menjadi program visi-visi Bapak Kulu. Visinya mantap, visinya ada tiga yang garis besarnya, diantaranya adalah bagaimana memantapkan kualitas berdaya manusia. Saya kira kita semua sepakat, sumber daya manusia yang mantap yang diharapkan Bapak Kulur itu bukan saja gagahnya, gantengnya, tampannya, tapi perlu juga sehat. Tidak cukup sehat, tapi perlu juga pendidik. Nah soal pendidikan adalah tentunya, apa yang dibentukkan dibutuhkan oleh masyarakat dan provinsi ini secara keduniaan, kebutuhan apapun, insya Allah sudah dilaksanakan oleh seorang. Terima kasih telah menonton!